Deddy Mulyadi diserang Elsa Sharif, malah didukung puluhan ribu advokat di pilkada. Meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elsa Sharif di kasus Fina Cirebon, toko Jawa Barat Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, AAIB, ini mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat untuk pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Dermawan, diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dawuan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut dijabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur, kata Otto, Kamis, tanggal 10 September tahun 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi, KDM, yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Ia menilai masyarakat akan sangat beruntung jika dipimpin oleh Bupati Purwakarta dua periode itu. Kang Deddy ini sosok yang pintar, baik dan jenaka membuat masyarakat tidak stres. Kang Deddy juga sosok yang visioner dan praktisioner. Dia bisa mengajukan konsep dan bisa dieksekusi, ujarnya. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten dan bersama Peradi memberikan dukungan pada perkara tujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ia yakin puluhan ribu advokat siap mengawal dan memenangkan pasangan KDM R1 dalam kontestasi Pilgub Jabar kali ini dengan raihan suara maksimal. Saya bersaksi Kang Deddy pantas dan patut jadi gubernur Jabar. Doa saya, Kang Deddy terpilih jadi gubernur dan menang mutlak, ucapnya. Sementara itu Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso SH hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mencoblos KDM pada tanggal 27 November tahun 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Saat ini keluarga besar AAIB di kota Bandung saja ada sekitar 10 ribu orang, kalau di seluruh Jawa Barat bisa sampai 40 sampai 50 ribu orang. Kami mengajak dan mengimbau semua untuk bersama menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November nanti mencoblos Kang Deddy Mulyadi, kata Jutek. Sementara itu KDM dalam sambutannya berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Dukungan tersebut menjadi komitmen baginya untuk melindungi seluruh warga dari kriminalisasi hukum. Kedepan kita akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam bentuk menyiapkan pos bantuan hukum bagi masyarakat di setiap kecamatan yang dibiayai oleh pemerintah provinsi, kata Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih telah menonton!